Jodi online, yang kedua masalah pemberantasan narkoba, kemudian yang ketiga juga terkait dengan masalah mafia tanah dan hal-hal yang terkait dengan mengoptimalkan restoratif justice. Dan juga tadi ada beberapa tambahan yang nanti akan saya jawab. Pertama terkait dengan masalah pemberantasan Jodi online, jadi mohon izin sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentunya saat ini kami berusaha agar masalah Jodi online ini betul-betul bisa kita berantas. Kami berkoordinasi setiap hari dengan PPATK untuk meminta data, karena memang ada data intelijen yang harus kemudian kita tuangkan menjadi data yang bisa digunakan untuk penyidikan. Oleh karena itu tentunya kami perlu bertemu berkali-kali untuk bisa menyambungkan data itu atau memperjelas data intelijen itu menjadi alat bukti yang bisa kita gunakan. Yang terlibat di dalam Jodi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima Jodi online, saya besok pagi mundur. Demikian juga terhadap anggota saya, saya sudah perintahkan untuk berantas Jodi online, Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya dua, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup, silakan mundur. Sama dengan saya, Pak. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah Jodi online ini dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadir Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain Jodi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan, mulai dari teguran sampai dengan sanksi.